Sadarlah, ya. Kemudian apa lagi tadi? Banyak hal yang Anda katakan bahwasannya Allah itu tidak bisa kemana-mana. Loh, yang bisa kemana-mana itu seperti Tuhanmu di obok-obok tentara Romawi. Coba Anda tunjukkan di mana Tuhannya Musa di obok-obok sama manusia. Itu yang Anda harus buktikan. Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhannya Musa. Ini dalilnya, ini alasannya, ini buktinya. Kalau saya, Tuhannya Nabi Musa, diterangkan di dalam kitabnya teman-teman Yahudi. Bahwa Tuhan itu menghidupkan dan mematikan. Al-Quran menjelaskan kepada saya, Tuhanku juga demikian. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bang Jumah izin? Mau dibagi Bang Nandar kira-kira? Oke, silahkan Dinda Nandar. Oke. Katanya ini lima menit. Tiga menit, tiga menit Bang. Tiga menit. Tidak apa-apa. Mereka mulai takut. Oh, tiga menit. Buka data. Jangan diputar waktunya. Dan layar saya diperbesar. Jangan diputar waktunya. Karena tadi kalau menunjukkan data di... Apakah tadi... Tidak, aman itu Bang. Tuh, tiga menit aman. Oke, teman-teman ya. Kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan banyak pribadi yang dimenangkan pada hari ini. Menjadi pribadi baru, telahir baru dalam isman dan islam. Saudara-saudari yang terkasih. Kita lihat ya. Di dalam Lukas 12 ayat ke-10. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tentu kita paham bahwa anak manusia di sini adalah Yesus Kristus yang terkasih. Saudara, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa yang menghujat roh kudus, ia tidak akan diampuni. Nah, saudara. Yang namanya roh kudus itu adalah Tuhan dengan setrata tertinggi di dalam kekristenan. Menghujat Yesus dapat diampuni. Tetapi menghujat roh kudus tidak dapat diampuni, saudara-saudari yang terkasih. Kemudian, saudara. Kalau kita bertanya, ya, di dalam Torah ada tidak? Tadi hadiahnya 37 juta. Siapa yang Kristen yang sanggup membuktikan kepada kami di mana tertulis ruah kodes di dalam Torah? Dan di mana Musa menyembah roh kudus? Ya, tidak ada. Di mana Musa menyembah Yesus? Tidak ada. Saya tunjukkan data lagi ya. Jadi jangan diputar ini saya. Kita buka di dalam Exodus 24, saudara-saudari yang terkasih. Ini Exodus 24 dalam bahasa Ibrani. Jadi kita rujukannya adalah Yahudi. Karena kalian katanya sama. Coba saya perhatikan ya. Beshemel harohaman peharrohum. Timer. Timer ini waktu loh. Data loh yang saya tunjukkan loh. Katanya kalau data jangan dijalankan waktunya. Saya data loh. Oke. W.L. Mosheh. Jangan diganggu. W.L. Mosheh. Ammar. Aleh. El Adonai Atta. W.A. Harun Nadab. W.A. B.Y.H.U. W.S.I.B.A.M. Mizkhinei. Ya. Mizikhnei. Yishra'il. Coba perhatikan saudara-saudara-saudaraku yang terkasih. Yang saya bol ini ya. F.I.H.I.S.T.H.A. FITEM. Me. Rahok. Apa arti dari F.I.H.I.S.T.H.A. FITEM. Apa artinya? Kita lihat di dalam Google Translate. Boleh ya. Di dalam Google Translate adalah Kamu sujud. Nah kita lihat di dalam keluaran 24 ayat ke-1. Atau di dalam bahasa Ibraninya Sefer Shemot Ferek Eshrim Fe Arba Mispar Ehad. Coba perhatikan saudara. Agama Yahudi maupun agama Islam jelas mengatakan Tuhan itu adalah Allah. Tuhan wajib disembah. Kata siapa Tuhannya Yahudi tidak pernah meminta disembah. Ya. Berfirmanlah ia kepada Musa. Naiklah menghadap kepada Tuhan saudara. Engkau dan Harun. Nadab dan Abihu. Dan 70 orang dari para tua-tua Israel. Dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Ternyata Tuhannya Israel maupun Tuhannya Islam. Sama-sama mewajibkan manusia untuk menyembah Allah. Ada dalilnya. Makanya ketika teman Kristen mengatakan sesembahannya sama dengan orang Yahudi. Di mana? Datanya saya lagi dibuka katanya gak dijalankan. Ini masih banyak data loh. Bang gimana ini? Tetap dulu bang. Bagaimana sih katanya data? Tetap dulu bang. Kamu menjauhkan dalilnya sampai berlarasi. Sebentar. Bang. Kalau bang. Makanya dari tadi saya katakan lebih baik lima menit saja. Biar ketika saya menyampaikan itu kuat. Bukan ngatur host. Bukan ngatur host. Udah kamu nurun aja. Bukan dikendali sambil narasi kok. Kejang-kejang. Bang Nandar. Gini bang Nandar ya. Bang Nandar. Kalau bang Nandar lagi mencari. Sekarang saya tanya loh. Sekarang saya tanya. Oke oke. Ini giliran waktu saya bertanya ya. Sekarang saya tanya kepada kalian. Dikasih uang 37 juta sama bang Jumah. Dimana di dalam Torah. Musa menyembah roh kudus. Dan dimana di dalam Torah tertulis ruaha kodes. Dan dimana di dalam Torah ada suatu narasi. Dari Elohim. Payomer Elohim. Anahnu Aba. Pehaben. Peruaha kodes Eloheha. Aku adalah Allah. Anak dan roh kudus Tuhan kalian. Ada tidak? Lalu yang keempat. Dimana Yesus dari mulutnya mengatakan bahwa firman telah menjelma menjadi manusia Yesus. Dari mulutnya. Karena Yohanes 17 ayat ke-8. Yesus menolak doktrin dan dogma bahwa firman menjelma menjadi manusia. Dengan mengatakan. Segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku. Aku telah menerimanya. Kalau Yesus adalah firman Tuhan yang hidup. Lantas kenapa dia masih menerima firman? Tolong dijawab. Hadiah 37 juta. Ayo. Dor. Apa sih? Sebelum Bang Kalipa Malik menjawab sama Bang Kiamat. Jadi begini ya. Bang Nandar, biar Bang Nandar paham. Waktu itu akan dijedah ketika Bang Nandar dan kawan-kawan itu mencari data. Nah Bang Nandar tadi kan enggak mencari. Klik langsung dapat. Makanya enggak saya hentikan. Tercedah cuma 2 detik kan begitu. Tapi kalau Bang Nandar masih mencari contoh. Mencari dari Google atau gimana. Dari tadi loh 5 menit enak. Sebentar Bang ya. Saya juga boleh bernarasi ya. Enak-enak loh tadi 5 menit. Satu orang-satu orang. Karena tujuan kita ini bukan. Ya lari bet amat masih aja timer dibahas-bahas. Udah itu udah bagus. Kalian berdua udah bisa framing-framing loh. Udah bagus pikiran kalian. Udah masuk loh. Takut amat sih enggak lakuk. Yang takut-lamatnya. Yang takut-lamatnya gitu loh. Santai aja udah. Ini waktu kami jangan ada ngomong. Anda udah ngomong. Saya original text Yunani. Tidak ada yang sanggup original text. Oke oke oke. Bang Nandar. Ya tenang dulu ya. Tenang dulu begini ya. Ini yang punya room. Kak Ica. Dia yang menentukan berapa menit. Bukan kita. Saya juga bukan moderator. Saya yang melanjutkan. Biarkan beliau yang menentukan. Tiga menit. Ngapain sih kalian ribet banget. Dua perempuan ini politiknya. Oke. Ini gimana Kak Ica. Tetap dengan tiga menit. Tiga menit. Tadi kan ada perdebatan nih. Tadi awal lima menit. Nah ternyata ya. Kita kan harus ngambil tengahnya. Bukan ngambil. Nanti kalau kita minta ngambil dari yang lima menit tadi. Nanti yang pihak ini beda lagi. Nanti kita ambil tengahnya aja. Ngambil tengahnya itu tiga menit. Jadi tiga menit. Tuh jadi pilak gue. Jadi tiga menit ya gitu. Kalau bisa. Tiga menit aja ya. Nanti kalau misalkan sudah ini. Baru kita langsung tanyakan. Apa mau langsung. Enggak. Ini giliran Bang Ki Ahmad dan Bang Khalifa. Menjawab. Dari statement yang disampaikan oleh Bang Yakan Andar. Dan menjawab pertanyaan dari Bang Andar tadi. Ini biar tidak mencari. Biar gak ada ininya. Biar gak ada apa namanya. Berselibat. Apa berantem. Biar tidak ada kericuhan aja sih. Kita menengahkan. Yaudah gimana kalau empat menit. Kalau empat menit gimana. Empat menit. Empat menit lah. Empat menit. Ini tiga menit. Kurang itu. Kalau gitu berarti saya sekarang empat menit gitu. Ini enggak apa-apa. Empat menit ya. Oke. Nanti juga saya puji perusahaan. Oke. Oke. Satu empat menit. Yuk. Untuk Bang Kiamat dan Bang Kalipah. Udah menanggap ya. Apa yang disampaikan Bang Dandar dan Bang semua ya. Udah menanggap banget. Framingannya juga bagus-bagus. Mereka menyerang pribadinya juga. Luar biasa bulutnya Mbak Salon suka ngatain orang. Iya memang gitu. Oke kita mulai ya. Iya dari Jul Kipli dulu. Jul Kipli pertama. Makanya kalau orang ngomong tuh di dengerin. Kupingnya dipasang. Jangan kayak orang congean. Nanti akhirnya kamu memframing orang. Nah. Bang Kalik jangan ini bahasanya. Lagi dia nyerang saya. Dia dia nyerang saya loh. Dia nyerang saya ketika saya enggak menjelaskan dari Alpita pada saya menjelaskan. Minta tolong jangan saling nyerang ya. Iya dia menyerang saya duluan tuh. Ini berdua orang ini nih si Nandar sama si Jul Kipli nih. Iya nanti takutnya kalau besok-besok ini saling nyerang. Nanti ada lagi yang keke-keke siapa kemarin itu kejadian kemarin. Nah nanti jadi jeleknya room saya gitu. Yang ada-ada nanti. Iya makanya Mbak Ica. Oke Mbak Ica makasih ya. Mbak Ica kan bisa menilai sendiri. Tadi si Jul Kipli itu kan menframing katanya. Katanya kami ini enggak menjawab lah. Enggak menjelaskan dari Alkitab. Loh dia kan jualan Allah kayak cendol. Ya kita jelaskan. Kalau Allah itu tidak mungkin. Oke kita mulai ya Pak Malik ya. Iya makanya gini. Makanya saya klarifikasi ya. Saya klarifikasi dulu. Kalau Jul Kipli masih menyerang pribadi kami lagi. Nanti kami serang balik lagi gitu. Oke tolong bahas Tuhanmu Yesus. Tuhanmu Yesus kamu bahas. Gak usah kau itu. Tuhu Yesus jangan dianggurin Yesus. Baikah. Baikah. Tadi Yesus jangan dianggurin. Kami yang membuat Yesus. Ternyata dia sendiri yang menyerang pribadi orang. Ada sejarah pribadi loh. Gak ada loh. Tadi kamu. Kepada teman-teman arah sumber berdua. Coba kau bahas Yesus lah. Jangan kau empatin Tuhan kau. Ya udah kamu diam. 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 Udah udah. Tenang dulu kenapa. Tenang dulu. Tenang. Jadi saya mau tolong kepada teman-teman arah sumber berdua. Udah baik-baikah nih. Kita mulai. Mulai ya. Mulai ya. Oke. Sebentar ya. Sebentar ya. Jadi saya mohon nih kepada teman-teman arah sumber berdua. Tolong dijaga pemilihan diksi-diksinya. Tidak menyerang personal. Tidak menyerang agamanya. Saling bantah dari data. Itu aja. Terima kasih. Ya kasih yang punya rumput. Silahkan. Ya ya. Nah jadi gini. Julkipli kan tadi jualan Allah. Dia memaksakan Allah itu harus Tuhannya Musa. Gak bisa. Saya kasih tau. Itu bukan. Karena Muhammad itu bukan menyembah Tuhannya Musa. Tapi Muhammad itu mengambil sesembahan pagan Qurais yang namanya Allah. Nah disitu dia gak terima si Julkipli. Itu tercatat dalam Al-Quran surah Anajam ayat 19-21. Orang-orang Qurais yaitu penyembah-penyembah berhala. Orang-orang sesukunya Muhammad. Sudah lebih dulu menyembah Tuhan yang namanya Allah. Allah dikatakan punya tiga anak perempuan. Manat, Azal, Atta. Beranak itu Allahnya. Nah gitu loh. Nah terus kemudian datanglah Muhammad. Ucuk-ucuk. Ngambil Allah. Dijadikan Tuhan. Deng-deng-deng-deng. Dipaksa jadi Tuhannya Islam. Dipaksa jadi Tuhannya Musa. Tuhannya gak nyambung. Nah dia paksakan itu. Dia bawa dalil dalam Al-Kitab. Nah terus dia bilang apa? Ketika Kiamat bahas Al-Quran dia muntah. Dia muntah sama Al-Qurannya sendiri. Kan kocak ya. Begitu. Apa coba? Al-Qurannya dibacakan dia muntah. Terus dia bilang katanya Kristen atau Kiamat atau saya tidak membahas Al-Quran. Eh tidak membahas Al-Kitab. Malah membahas Allah. Lah kamu gak liat apa? Jul Kipli ini gak liat. Si Nandar itu dari tadi gak ada bahas Al-Quran. Nandar itu dari tadi bukan menjelaskan Al-Quran. Bukan menjelaskan Islam. Malah dia membahas kitab orang lain. Kan itu kamu sama aja muntah di mukanya si Nandar gitu loh. Kamu menframing orang. Tapi Nandar sendiri teman debatmu. Nih. Bahas Yesus. Bahas Yesus. Bukan membahas. Bukan malah membahas Al-Quran. Malah membahas Al-Kitab. Itu namanya kamu muntah di mukanya si Nandar. Kalian gambar-kamparan dulu sekalian tuh. Nah. Kemudian Jul Kipli juga gak mendengar. Gitu loh. Di awal saya sudah mengatakan bahwa Tuhan Israel itu adalah Tuhan Yesus yang Maha Kuasa. Maha Hadir. Maha Tahu. Maha Pengasih. Lagi Maha Penyayang. Allah tidak masuk di sini. Karena kata Allah dalam Al-Kitab. Ini kita saya masuk dalam Al-Kitab loh ya. Kata Allah dalam Al-Kitab itu bisa dipakai sebagai gelar-gelar biasa. Keluaran 7 ayat 1. Musa itu adalah Allah. Kemudian di Al-Kitab juga dikatakan. Jangan kamu menyembah Allah-Allah bangsa lain yang berhala tuh. Segampang itu kata Allah kita gunakan untuk menyebut iblis. Sembah ada dalilnya. Di ayat yang dia kutip. Itu adalah kalimat informasi yang Tuhan sampaikan. Bahwa ketika orang Israel itu naik ke atas gunung. Mereka menyembah Tuhan. Tidak ada Tuhan Israel itu. Yaitu Tuhannya Musa yang adalah Tuhan Yesus. Dia berfirman. Akulah Tuhan sembahlaku itu gak ada. Gak ada Tuhan berfirman. Akulah Tuhan sembahlaku itu gak ada. Jangan dipaksa. Semua paksaan yang Julkipli dan Nandar lakukan. Itu karena mereka berharap dan memaksakan bahwa Tuhannya Musa. Itu adalah Tuhannya Muhammad yang diaklapkan. Itu. Gitu loh. Tuhannya Musa. Karena Tuhan kedatangan Mesias. Dan semua nabi-nabi zaman perjanjian lama. Itu adalah Kristen pra-eksistensi. Bukan Islam. Islam itu gak ada yang namanya kayak begitu. Oh sorry. Waktunya kepanjangan. Silahkan Bang Kiamat. Sorry ya Bang Kiamat. Oh iya satu lagi tuh. Katanya Tuhan gak bisa turun. Allah dalam hadis. Dia turun seperti gak malam. Tiap malam dia turun. Nah ini membuktikan lagi. Kalau Tuhannya Musa itu gak mungkin Allah. Karena Allahnya suka tuh. Turun. Nah itu. Iya begitu. Silahkan. Oke baik. Enggak dilanjut aja Bang. Kan nanti 4 menit aku. Iya. Ketian. Oh gitu ya. Iya. Jadi dalam hadis dikatakan. Allah turun seperti gak malam ke langit bumi setiap malam. Nah kalau dia katakan Tuhan gak bisa turun ke langit bumi. Karena bumi ini kecil. Langsung dia tampar sendiri Allahnya. Gitu loh. Allah gak bisa jadi Tuhan. Karena dia turun terus setiap malam. Itu aja. Udah gagal. Makanya saya bilang. Teologi Islam yang namanya tawhid. Itu masih cacat. Jadi gak bisa disamakan dengan Tuhan Musa. Begitu. Sebelum Bang Kiamat. Makasih Bang. Jadi sebelum Bang Kiamat menjawab. Saya ingin ingatkan kembali. Tadi bahwa narasi dari teman-teman itu Bang Juman dan Nandar. Tuhan Musa itu adalah Allah. Itu dia buktikan. Dan dia bawa data itu dalam 2 tawarik. 6-18. Lukas 12-10. Kurang 24-1. Biar dia on the track. Kira akhirnya Bang Kiamat itu bisa membantah data yang mereka bawa. Jadi biar enak. Silahkan. Oke. Boleh diperbesar. Hayat. Baik. Nanti kalau aku buka data minta di stop ya temernya. Siap. Siap Bang. Siap. Thank you. Thank you. Oke. Nah tadi si Sunandar minta. Mana menyembah roh kudus gitu ya dan seterusnya. Nih. Ini aja deh. Aku tunjukkan aja ya. Jadi yang tentang roh kudus. Dulu Nandar pernah taruhan ya. Terjemahan lagi ya. Tunjukkan saya gitu roh kudus. Itu Jul Kiplik tuh ngomong kudus sih. Ya. Mohon dong. Gini. Mohon dong kepada dua-dua narasumber. Saya mohon kepada kedua narasumber. Tadi dia untuk berbicara gak ada. Saya mohon kepada kedua narasumber. Ketika lawannya sedang menyampaikan data. Mic-nya di mute. Edukasinya. Itu etikanya Jul Kiplik mba Ica. Silahkan tenang bang. Tenang bang. Silahkan. Instruksi. Bisa gak anda itu memberikan ilmu kepada rakyat Indonesia gitu loh. Guna kan original teks sekali-sekali. Kalau agamanya dilucurkan. Jadi dia selama ini tuh. Oh cuma terjemahan. Jul Kiplik ini selama ini gulaan gimmick. Karena belum ada yang membongkar ajaran Islam. Sekarang ada yang bongkar. Amitkan dulu biar enak. Tenang aja. Jadi begini ya teman-teman ya. Dari kedua narasumber. Mereka bebas menyampaikan atau menjawab. Apapun sanggahan bantahan dari teman-teman. Tidak boleh menggiring. Tidak boleh menyerang publik. Menyerang personal. Gak boleh menyerang agama. Biar mengedukasi dong. Ayo teman-teman. Silahkan. Dilanjut Bang Kiamat. Waktu berjalan ketika Abang berbicara. Oke. Jadi begini ya. Ini yang tentang roh. Jadi dikatakan gini. Jadi bahkan dari kejadian 1. Ayat 1 sampai 3. Di situ sudah teritunggal. Nah. Ini sangat berbeda. Kalau di dalam Islam kan Allah itu zat. Kemudian sifat Allah itu dinyatakan pada Muhammad. Makanya Muhammad itu ya serah kekat dengan Allah gitu. Nah. Kalau di dalam kekristenan. Gak ada. Jadi. Nabi yang seperti Muhammad. Gak ada. Jadi kalau yang seperti Muhammad itu gak masuk hitungan Nabi. Ya. Betul. Itu biasanya. Jatuhnya itu. Yang ini ya. Yang berdosa. Kemudian dihukum sama Tuhan. Misalkan kena racun. Dan seterusnya. Jadi itu bukan Nabi. Kalau dalam. Dalam Alkitab kekristenan. Gak ada tuh. Jadi di sini dikatakan ini ya. Bang Giamat tunjukin hadis Allah turun. Bang Giamat. Tunjukin hadis Allah turun. Ya. Nah ini di dalam bilangan 11 ayat 25 sampai 29. Ini dikatakan apa? Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya. Dan ditaruhnya atas ke 70 tua itu. Ketika roh itu hinggap dan seterusnya. Ini saya tunjukkan aja tentang roh ya. Kemudian engkau memberikan kepadanya rohmu yang baik untuk mengajar. Nah ini. Seperti di dalam perjanjian baru. Ketika Tuhan Yesus mengajarkan bahwa roh kudus itu apa? Di dalam Yohannes 14 ayat 26. Yaitu untuk menyertai, untuk mengajar. Nah ini. Jadi konsisten. Di dalam perjanjian lama dengan perjanjian baru. Itu konsisten pengamannya. Jadi kalau ada kitab yang katanya penyempurna. Tapi gak nyambung sama sekali konsep ketuanan dengan sebelumnya. Itu artinya nyolong skripsi. Artinya setara dengan iblis. Karena iblis itu juga tauhid. Itu ya. Sebelum kita nanti membahas tauhid. Itu apa? Nah juga. Dan ini seterusnya ya. Kemudian ada rohnya. Engkau memperingatkan mereka. Jadi roh Allah itu ya untuk apa? Karena roh itu kebenaran. Menunjukkan eksistensi kehidupan. Dan itu yang dihubuskan kepada manusia. Seperti yang di dalam Zakaria 12 ayat 1. Itu yang dihubuskan bukan yang diciptakan. Kemarin kan ngomong itu dalam bahasa aslinya. Itu yang ditaruh. Kemudian ini ya. Lalu turun. Lalu turun. Tunjukin Bang Kiamat. Ya. Kemudian nanti ada juga disini firman. Mana? Ini menyembah firman ini. Saya tunjukkan. Menyembah. Nah ini nyembah. Jadi orang-orang di dalam perjanjian lama. Itu mereka mengenal. Mengenal Malak Adonai. Mereka mengenal Elohim melalui Teofaninya. Atau melalui firmannya. Nanti bisa dalam tiga manusia. Itu ya yang tadi saya tunjukkan di dalam keluaran 19. Kemudian mereka itu menyembah. Menyembah sang firman itu. Nah makanya karena Yesus Kristus adalah firman. Dan dia sehakikat dengan Bapak. Makanya Yesus Kristus pun mengatakan di dalam Yohanes. 17 ayat 5. Jadi dia permuliakan aku. Seperti kemuliaan yang kumiliki di awal sebelum dunia dijadikan. Jadi tadi termasuk Wahyu 3 ayat 14. Anda seperti tidak memahami diksi dari. Jadi kata dari tiga lebih besar dari satu. Artinya itu dibedakan. Nah itulah kelemahan. Anda mengaku Anda bisa ibrani. Tapi nanti kalau saya cek. Saya tunjukkan ibrani doang. Saya suruh terjemahkan. Anda tidak bisa nanti. Saya yakin. Ini itu. Jadi jangan sok-sokan ngomong. Tapi Anda kalau dicek tidak bisa. Kemudian ini. Di dalam hadis Nasai 288. Ini di sini dikatakan. Bahkan sahabatnya Muhammad pun enggan untuk mencium batu Hajar Aswad. Kenapa enggan? Karena Hajar Aswad itu berhala memang. Dan mereka yang dari agama Hanif itu memahami betul. Bahwa Islam ini adalah ajaran watsiniah. Ajaran yang menyekutukan Allah dengan berhala. Dari mana saya tahu? Ini saya ada buku ya. Jadi barangkali si. Boleh ditutup bentar? Apa? Timernya di stop. Aduh. Ini ya. Waktunya. Nah ini. Jadi di sini dikatakan. Orang-orang pra-Islam itu menaruhkan berhala mereka. Di sekeliling kabah. Yaitu kayu-kayu batu. Nah tadi seperti di dalam Alkitab tadi saya tunjukkan. Jadi apa ini? Ya hajar Aswad. Itulah berhala. Dan juga Allah itu setiap 1 per 3 malam itu turun ya. Oke Bang Ki Amat. Ada di dalam ini. Bukori 6940. Oke. Mantap Bang Ki Amat. Mantap. Mambang ini jangan gitu juga. Itu ini langsung ke timer aja. Fokus. Oke Bang Ki Amat. Iya siap-siap. Siap. Iya. Giliran saya. Saya ingatkan kembali nih. Bentar Bang Jumayah. Bentar. Saya ingatkan kembali. Jadi Bang Ki Amat dan Bang Kalipat itu sudah menjawab. Dari Ayan Libah oleh teman-teman. Mereka buat keluaran 7. Bilangan 11. Ney 9. Dikompasikan Yones 14. Keluaran 3. Keluaran 4. Wahyu 3. Dan Hadis Nasir 288. Dan Bukori 4960. Silahkan Bang. Dibantah. Nanti apa yang Bang bawa saya catat. Oke Baik. 940. Iya. Bukori 940. Itu yang Allah satu per tiga malam turun ya. Oke. Silahkan. Ya baik. Jadi teman-teman ini apa ya bilangnya. Gak pernah mau membahas ketuhanan Yesus ini. Yang lahir ditampar, diludahin, disunat, netek. Gak pernah mau menjelaskan bahwa itu adalah Tuhannya Musa. Kenapa ya? Ada apa ya? Ya. Justru menjelaskan Tuhan kami. Yang ada di dalam kitab yang Anda gunakan. Terjemahanlah. Itu Tuhan kami yang Anda jelaskan itu. Tuhannya Nabi Musa itu Tuhan kami. Anda harus menjelaskan Tuhan Anda yang lahir di dalam kandang binatang itu. Bahwa itu adalah Tuhan yang disembah Musa. Itu. Nih saya kasih contoh nih ya. Di dalam kitab Sudara Roma 14 nomor 9. Sebab untuk itulah Yesus Kristus telah mati. Nah jelaskan ke kita bahwa Tuhan Anda yang mati ini adalah sembahan Musa. Kalau kami yang menyatakan diri bahwa dia lah Tuhan. Tidak ada Tuhan yang lain. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu adalah Tuhannya Nabi Musa. Karena kami tidak merubah esensinya menjadi makhluk. Laisa kamis lihi syaih. Kalau dikatakan bahwasannya dia datang di sepertiga malam kemudian di langit bumi. Dia di langit. Bukan di bumi. Berbeda dengan Tuhanmu di kandang binatang. Tolong dong. Jujur terhadap kebenaran. Lalu kemudian Al-Quran tadi kan saya sudah membacakan kepada Anda. Walamma ja'a Musa. Di sini ada percakapan. Jadi jangankan di langit bumi Allah datang kepada Nabi Musa. Belum bisa paham juga. Nah sekarang Nabi Musa itu berada di mana? Nabi Musa berada di bumi. Oke. Jadi Allah menyatakan diri kepada Nabi Musa. Allah menyatakan diri di langit bumi. Itu tidak masalah bagi kami. Yang masalah kalau Allah dilahirkan manusia. Nonotnya dipotong pada hari ke-8. Kenapa Anda tidak berani membahas Yesus? Jelaskan Yesus itu adalah Tuhan Nabi Musa. Dengan data ini, 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 dan data ini, dan seterusnya. Mana Anda buktikan itu? Tidak ada. Di dalam kitabnya Nabi Musa diterangkan bahwasanya, Lihatlah sekarang, akulah Tuhan. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Akulah yang mematikan. Dan aku juga yang menghidupkan. Sama di dalam Al-Quranul Karim. Allah menghidupkan. Allah mematikan. Tuhan yang kamu sembah, dihidupkan. Dimatikan. Tolong dong, satukan itu antara Tuhan yang Musa dengan Tuhan kalian. Jangan malu-malu. Tuhannya Nabi Musa. Di dalam Lukas 27 nomor 11. Nen-nen. Nah gitu. Jelaskan dengan narasi yang bagus, dengan data yang akurat. Supaya kita percaya bahwa Tuhannya Nabi Musa itu adalah Tuhanmu. Ini kan Tuhanmu Yesus. Yang lahir di kandang domba. Tuhannya Nabi Musa tidak begitu. Buktikan. Kalau Tuhannya Nabi Musa dengan Tuhan kami, itu sama. Karena laisa kami selihi syaih. Innani anallah. La ilaha illa ana. Coba tunjukkan dalilnya di dalam kitab saudara. Yesus berkata, Tidak ada Tuhan selain aku. Akulah yang menghidupkan. Akulah yang mematikan. Ini oleh-oleh buat khusus untuk kiamat. Kiamat. Kamu ada kitab, dok. Kamu kan umat terjemahan, dok. Kamu baca kitabmu Yohanes 1 nomor 14, dok. Biar kamu itu sedikit dewasa. Jangan jadi anak kecil terus. Kamu mengatakan Yesus itu adalah Tuhannya Musa. Karena dia berdoa. Kemuliakanlah aku sebagaimana kemuliaan yang kumiliki di kehadiratmu sebelum dunia ada. Anakku kiamat. Pasang kuping munak. Yohanes 1 nomor 14. Dengarkan ayah membacanya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak Tuhan. Anak ini hamba. Oke. Jadi kemuliaan Yesus itu yang membuat kalian menuhankan Yesus itu kemuliaan yang diberikan. Yohanes 1 nomor 14. Kemuliaan yang diberikan kepadanya. Selamat datang kepada kebenaran. Silahkan. Dinda Jonathan. Thank you Bang Jumal. Saya diperbesar saudara-saudari yang terkasih evangelis yang ditakuti pendeta seluruh dunia. Oke. Waktunya sudah mulai. Oke ya. Tadi ada orang yang tidak ngerti bahasa Ibrani. Tidak bisa baca. Mengutip roh kudus di dalam bilangan 11 ayat 25. Jaka sembung bawa golok. Gak nyambung teman. Makanya belajar original teks dong. Kita copy pasten ya. Kata haruah. Di dalam bilangan 25 ayat ke. Eh bilangan 11 ayat 24. Eh 25. Kita kopas ya saudara. Apa disitu? Ruah. Haruah angin saudara. Bukan roh kudus. Nah kalau mau roh kudus. Saya jabarkan kepada kamu. Nih tulisannya kayak gini nih. Roh kudus nih ya. Res. Vav. Hed. He. Vav. Dalet. Shin. Ini baru tulisannya. Ruah Hakodes. Tadi Ustadz Jumah saya memberikan seembara saudara-saudari yang terkasih. Kalau ada orang Kristen di seluruh dunia mampu membuktikan di dalam Torah ada tertulis Ruah Hakodes. Dan di mana Musa menyembah Ruah Hakodes. Dan di mana Musa menerima firman payomer Elohim. Anahnu Abba PHBNP Ruah Hakodes Eloheha dikasih uang 37 juta. Sampai meninggal sampai kiamat pun di dalam Torah tidak pernah tertulis Ruah Hakodes. Itu jawaban pasti dari saya. Dan Ruah Hakodes itu adalah mahluk ciptaan Tuhan. Sama seperti juga Yesus saudara. Ini di dalam kitab ini ya. Yohanes pasal 14 ayat ke-26. Ini data saudara. Nah tadi kan kita sedang membahas ini saudara. Kita sedang membahas sebuah tema. Apakah sesembahan orang Islam itu sama dengan orang yang disembah oleh orang Yahudi. Orang Yahudi sudah sepakat sama. Nah lalu pertanyaan berikutnya. Apakah orang Yahudi menyembah apa yang disembah oleh orang Kristen. Tuhan Tritunggal. Tuhan Yesus. Sampai mampus pun tidak ada saudara. Kita lihat ya. Di dalam Sefer Semot Ferek Eshrim. Mishfar Stayim. Tadi Pergudog mengatakan. Di dalam Torah mana. Tuhan mengatakan. Akulah Tuhan. Ini jelas loh ya. Sebentar. Sebentar. Dengarkan saya. Coba lihat terjemahannya nih. Akulah Adonai. You're God. Akulah Tuhan. Coba lihat di dalam terjemahannya. Akulah Tuhanmu. Di ayat ke-3 nya. Dikatakan ya. Lo yikhyeh leha Elohim Aharim Al-Fanai. Tidak ada. You should have no other God beside me. Bukan beside us. Tidak ada Tuhan di hadapan kult. Ya kecuali hanya aku saja. Ini bisa bahasa Inggris kan kalian. You should have no other God beside me. Nah makanya. Di dalam Taksi Rasa. Setelah aku lagi menjelaskan. Jangan terguncang saudara. Nah. Di dalam Taksi Rasa. Grabi Sadia Gaun. Betulkah. Apa yang disembah oleh umat Islam itu adalah sesembahan orang Yahudi. Kita lihat Taksi Rasanya saudara ya. Ini adalah Judeo Arabik. Bacaannya Arab. Tapi tulis saja Ibrani. Inna allaha robbuka. Sesungguhnya Allah itu adalah Tuhanmu. Sekarang kita cari di dalam Torah. Ada tidak? Ya. Inna yesus robbuka. Sampai mampus pun tidak ada saudara. Makanya. Kenapa tidak ada? Karena roh kudus itu adalah mahluk ciptaan Tuhan. Dibaca. Ucapan ilahi firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan mementangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi. Dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Pertanyaannya. Di dalam diri Yesus ada. Apakah ada roh? Ada. Itulah ciptaan saudara. Wahyu 3 ayat ke-14. Yesus juga adalah ciptaan. Saya tunjukkan dalam bahasa Yunaninya. Di sini ya. Karena waktunya sedikit. Ale, tinos, he, arke, tes, ketius, tautio. Jadi orang Kristen yang level dengan evangelis dan bang Jumah itu. Ibu rita wahyu. Dan bang-bang nur sena kalian. Dibahas apa? Pembuktian yang gak ada. Terimalah kebenaran firman Tuhan saudara. Sangat jelas. Kalau Yesus itu adalah he, arke, tes, ketius, tautio. Kitab sendiri gak mampu baca loh. Masa kalah sama umat Islam. Harus evaluasi kalian itu. Terimalah kebenaran firman Tuhan. Al-Quranur Karim saudara. Sudah. Terimalah kebenaran. Kayak begitu. Bang Kiamat. Tadi Hos, Anda bisa menilai ya. Dari tadi Tuhan ditampar, Tuhan diludahin, terus vergudok, terus apa itu namanya sampai mampus. Itu narasi-narasi yang mencerminkan ajaran Islam ya Hos. Mungkin bisa dicatat. Seperti itulah. Ajaran Islam Rahmatan Lil Alamin. Eh, Rahmatan Lil Alamin itu maksudnya. Oke, langsung kita mulai. Mau membersihkan tapi dengan air comberan kan susah itu ya. Untuk mulut menjul kipri. Perni dengan air comberan. Ya udah ada ini ya. Aduh, bagaimana ini ya. Kamu udah nyongsa sama-sama kecepat dengan lidahnya sendiri. Aduh. Jogit-diam. Jogit-diam. Jogit-diam ini kalau saya ngomong pasti kepanasan ya. Bagaimana? Bisa on the track. Oke, kita mulai lagi ya. Oke, baik saya cuma lagi saya ingatkan ya. Tadi Bang Juma bertanya. Apakah ketuhanan Yesus itu adalah Tuhannya Musa? Pertanyaan dari Bang Juma. Nah, pertanyaan dari Bang Nandar itu. Apakah Yesus pernah mengatakan tiada Tuhan selain Allah? Terus bertanya, apakah sesembahan? Pertanyaan saya. Oke, gimana? Itu nanya apa ngeborong sih banyak amat? Ya udah, yang penting udah dapet poinnya kok. Udah dapet poinnya. Gini, poinnya gini biar tidak dari tadi tidak bisa kembali. Enggak, ini saya sampaikan pertanyaan saya. Bisa di edukasi gitu. Udah selesai, sekarang maksud kamu kamu. Kamu kalau saya orang-orang. Ya, pertanyaan saya. Kalian berdua nih, yaudah aku udah dapet poinmu. Aku udah dapet poinmu. Aku udah ngerti. Udah ngerti apa yang kamu suka. Kalau nggak ada poinnya, nanti aku. Nanti aku lagi pertanyaan saya. Iya, iya, nggak kepanggap-ngap-ngap-ngap-ngap-ngap. Jadi, sebentar-sebentar Bang. Kalipun malip, sebentar. Sebentar, jadi pertanyaan selanjutnya. Apakah sesembahan Islam itu samadhan Yahudi? Atau apakah Yahudi itu menyembah tritunggal? Itu pertanyaan Bang Dandar yang terakhir. Beliau membawa ayat Jakarya 12 ayat 1 tentang roh tadi. Nah, silakan Bang, dibantah kira-kira. Iya, jadi gini. Bang Giamat, minta tolong dong tunjukin ayat Alkitab yang Allah-Allah bangsa lain itu berhala itu yang berhala najis. Yang Allah-Allah bangsa lain itu berhala. Bang Giamat, minta tolong ditampilin ayat Alkitab. Iya, iya, iya. Aku masih met. Ya, silahkan boleh diperbesar dulu. Iya. Ya, itu ada di dalam 1 Tawari 16 ayat 20. Iya, minta tolong ditampilkan dulu. Allah-Allah bangsa lain. Tetap dijaga pembelian diksinya ya, Bang, ya. Iya, ini kan bahasa Alkitab. Ini bahasa Alkitab, kan. Jadi, saya pakai kitab saya, loh. Oke, Bang, saya mengingatkan aja, Bang. Siap, makasih, Bang. Makasih, Bang. Masya Allah, makasih, Bang. Mana ayatnya? Oke, Bang, waktunya dijalankan. Oke. Sebab segala Allah, bangsa-bangsa adalah berhala. Tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Di sini udah selesai. Mau dipaksa gimana pun Tuhannya Musa itu adalah Allah-Nya Muhammad. Itu nggak bakal nyampe, gitu loh. Sebenernya tema ini udah tolar dari awal. Cuman kan dua orang ini maksa, gitu loh. Terus Jul Kipli nantangin 30 juta. Coba sekarang open camp tunjukin uangnya. Kalau memang benar punya, jangan ngomong doang. Open camp tunjukin uangnya 30 juta. Kalau memang benar punya ya, coba tunjukin. Nah, jadi jangan ngomong doang. Ini catatan ya, pertama. Kedua, Bang Kiama tolong tunjukin yang Al-Anajam ayat 19-21. Di stop dulu timernya, bos. Jadi sebenarnya temanya ini udah selesai. Udah kelar. Bahwa nggak mungkin. Nggak mungkin Tuhannya Musa itu adalah Allah. Oke, saya diem dulu. Al-Anajam? Al-Anajam ayat 19-21. Oke, Bang. Saya catat. Nge-nge-nge. Oke. Nah, ini ya. Allah. Nah, lagi-lagi Allah ini. Nih, Allah bangsa lain. Mana? Allah ya, mengetahui apa yang kamu. Nah, Anajam ayat surah 53. Bang Kiama, surah 53. Oh, sorry, surah 57. Iya, surah 53 ayat 19-21. Kita santai aja. Apakah patut kamu orang-orang musrik? Ini orang-orang musrik maksudnya orang-orang kurais ya, bangsanya Muhammad ini. Ini sukunya Muhammad sendiri. Menganggap dua berhala, Al-Ata dan Al-Uzza. Nah, lanjut. Bahwanya. Serta manat berhala ketiga yang lain sebagai anak-anak perempuan Allah yang kamu sembah. Jadi, Allah itu yang dicomot Muhammad sebagai Tuhannya Islam yang dipaksa-paksa sebagai Tuhannya Musa. Itu sebenarnya sesembahan berhala. Sesembahan berhala pagan kurais yang sete atau tempat tinggalnya itu di Ka'bah, nongkrongnya di Ka'bah. Terus dipaksakan jadi Tuhannya Musa. Itu sebenarnya gak nyambung. Terus, bukan lagi Bang Kiamat. Tuh, Tuh ayat 44. Tuh ayat 44. Di-stop dulu timernya. Di-stop dulu timernya. Di-stop tuh Bang, aman. Bang Kiamat, buka dulu Tuh ayat 44. Iya. Tuh ayat 44. Apa konon? Oh ya, ya. Yaudah, yaudah. Selesai. Selesai. Nah, Tuh ayat 44. Maka berbicara lah kamu berdua kepadanya Fir'aun. Dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar dan takut. Nah, itu Allah mengatakan mudah-mudahan. Ini gak pernah ada di Tuhannya Israel tuh gak pernah ngomong mudah-mudahan. Gak mungkin Tuhannya Musa yang maha tahu, lagi maha bijaksana itu berkata mudah-mudahan. Ini cuman Tuhan yang ragu dan Tuhan minder gitu loh. Cuman Allah yang seperti itu. Makanya gak bisa dipaksakan. Nah, sekarang minta tolong buka surah Al-Anam ayat 101 Bang Kiamat. Di-stop dulu timernya. Oke Bang. Al-Anam ayat 101. Ya. Al-Anam ayat 101. Udah hafal nampaknya. Iya, saya Ustadz kok. Nah, disini langsung ke poinnya bagaimana mungkin. Bagaimana mungkin dia punya anak padahal dia tidak punya istri. Allah butuh istri buat bisa punya anak. Karena Allah berkelamin laki-laki. Nah, sekarang pertanyaannya. Allah yang punya burung dan berbiji dua. Itu mana ayat Al-Quran tuh di sunat? Allah sunat atau enggak? Enggak kan? Nah, itu. Udah Allah punya burung dan berbiji dua. Firmannya katanya di obo-obo. Ini gak bisa disamakan dengan Tuhannya Musa itu gak pantas gitu loh. Nah, terus Al-Ikhlas ayat 3 Bang Kiamat. Al-Ikhlas ayat 3. Stop dulu timernya, Hos. Stop dulu timernya. Aman itu Bang, aman. Itu kamu belum tetap timer jalan. Sorry, sorry, sorry. Iya. Al-Ikhlas ayat 3. Nah, disini dikatakan apa? Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Ini Tuhan model apa kayak begini? Tuhan Musa gak pernah berkata dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Kenapa Allah tidak beranak dan tidak diperanakan? Karena Allah itu mahluk yang sama seperti malaikat. Malaikat juga lam yalit walam yulat. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Selesai. Sampai disini Tuhan Musa itu tidak mungkin Allah. Karena Allah itu dewa pagannya. Kurais yang disembah oleh Muhammad. Stop dulu timernya. Nah, sekarang kesimpulannya gimana? Tuhan Israel itu, Tuhan Musa itu siapa? Coba Bang Kiamat buka Yesaya 43 ayat 11. Nah, full dalil. Full dalil. Yesaya 43 ayat 11. Oke, Bang. Kita ngomong pakai dalil, Joss. Pasal. Mana itunya? Ya, Yesaya 43 ayat 11. Biar dibaca. Nah, ini ya. Aku, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Nah, buka Bang Kiamat Lukas 2 ayat 11. Itu ya. Tuhan adalah juru selamat dan tidak ada juru selamat selain dari dia. Nah, sekarang buka Lukas 2 ayat 11. Terima kasih ya Bang Kiamat sudah dibantu ya. Iya. Nah, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. Nah, tuh kejedok palalu sama Ka'bah. Nah, ini. Terus lagi Bang Kiamat, Matius 1 ayat 20. Matius 1 ayat 20. Nah, loh. Nah, juru selamat telah dilahirkan untuk kita semua. Makanya kalian semua Islam. Bertobatlah. Jangan nyembah Allah pagannya kurais. Ayo kita menyembah Tuhan Musa, yaitu Tuhan Yesus. Ya, ayat 20. Ayat 21. Ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki. Ia akan melahirkan anak laki-laki. Dan engkau akan menamakan dia Yesus. Dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena, karena apa? Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yesaya 4.3 ayat 11. Digenapi oleh Tuhan Yesus. Bukan sama Allah. Allah itu jangankan dia menyelamatkan umatnya. Dia turun aja masih bingung dari zona waktu apa. WIB, WIT, WITA. Ini kan Allah gak bisa dipaksa sebagai Tuhannya Musa. Masa Tuhan turun ke bumi tiap malam. Ini Tuhan kurang kerjaan paling pengangguran sedunia. Jangan dipaksakan ya Julkipri. Jangan muntahin mukanya Sinandar juga. Itu Sinandar dari tadi gak bahas Al-Quran sama sekali. Menyedihkan kalian. Dari sekian banyak ayat yang sudah kita bahas. Membuktikan satu. Allah dewa pagannya Quraish. Dua. Allah gak pede. Beda sama Tuhannya Musa. Kalau Tuhannya Musa udah jelas pede. Penyelamat. Allah gak mungkin menyelamatkan. Karena dia sendiri aja masih kebingungan turunnya. Nah. Ketiga. Allah berkelamin laki-laki. Nah Allah berkelamin laki-laki. Menyangkal dia adalah Bapak. Karena dia gak bisa punya anak kalau gak punya istri. Ini Tuhan macam apa? Coba yang gak mampu untuk punya anak loh. Harus butuh istri tuh gak masuk akal gitu loh. Yang Tuhan model begini jangan dijual ke Kristen. Gak laku. Nah jadi kesimpulannya Allah bukan Tuhan Musa. Dan Tuhan Yesus adalah Tuhannya Musa. Amin. Cukup. Oke. Thank you. Tadi waktunya hampir dua menit. Hampir dua menit stagnan loh. Tadi di menit satu. Bang Nandar. Tadi kan buka data Bang Nandar. Saya tadi buka data berjalan kok katanya kalau buka data. Tadi kan Bang Nandar. Bukan dibaca. Tadi kan Bang Nandar buka data. Memang waktunya berjalan. Tapi kan. Kak Ica muka diperbesar. Susana kayak gini. Oke. Oke ya tadi Jules Kipli itu blunder teman-teman. Blunder. Blunder. Jadi kalau yang mendengarkan tadi narasinya dikatakan Allah itu tidak turun ke bumi dia bilang. Silahkan nanti diputar lagi ya videonya. Jules Kipli bilang Allah tidak turun ke bumi di satu per tiga malam. Tapi di arsi. Nah itu ya naik di atas kursi. Itu nanti saya bisa tunjukkan datanya. Jadi di dalam hadits Haibu Kori 6940 ini ya Jules Kipli kamu belajar lagi. Belajar lagi. Jadi di sini dikatakan Muhammad. Ya kok malik lopat. Muhammad bersabda. Rob kita setiap malam turun ke langit dunia ketika sepertiga malam. Lantas perkataan siapakah yang berdoa kepadaku. Maka aku beri siapa yang meminta ampun kepadaku. Maka aku ampuni. Ya jadi Allah itu turun ke dunia. Ke langit dunia. Nah kemudian saya akan tunjukkan boleh di post bentar. Saya tunjukkan. Itu malik nanti di tunjukkan ya. Perhatikan timer ya teman-teman. Ya perhatikan timer ya teman-teman. Tadi hampir 2 menit loh. Iya bang siap menanggar. Siap-siap saya perbaiki. Nanti dispensasi Bang Juma juga tambah 2 menit ya. Soalnya rugi itu curang itu. Oke. Oh tadi kan ketika membaca timernya jalan. Kalau misalnya buka data itu di post gimana sih? Nah misalnya buka data berjalan kok. Katanya kalau ketika cari di post. Tapi ketika datanya berjalan apa? Tadi kamu buka data itu di post. Makanya tonton lagi aja videonya. Oke. Sekarang nanti saya buka data tolong di post ya. Awas kalau saya buka data. Ya. Tadi sudah di post. Kalau kamu udah baca. Oke oke. Silahkan ditambah bernarasi pas di jalanin. Ya silahkan bang Juma ya. Oke ya. Jadi begini. Tadi dikatakan kalau ini ya. Yesus itu ciptaan. Nah ini. Jadi Yesus itu kan firman. Silahkan di jalan. Firman yang menambahkan kodrat manusia. Nah itu ada di dalam Yohannes 1 ayat 14. Jadi potong-potong dong. Ya. Nah jadi ketika Julkipli dan Sunandar mengatakan firman itu ciptaan. Maka mereka ini adalah aliran muktazilah. Nah ini. Islam-Islam sesat. Jadi silahkan teman-teman ini ya. Julkipli dan Sunandar itu baca buku ini. Biar kamu tahu aliran-aliran dan masyad di dunia Islam yang saling cakar-cakaran. Itu. Nanti kalau mau saya bahas. Saya bentrok-bentrokan. Saya gampar-gamparin. Kalian sama kaedah sama kalian sendiri bisa saya. Ya. Tentang kalau kalam Allah. Ya nanti pemohonannya beda-beda. Allah itu nanti adalah makhluk ya. Jadi saya akan buktikan kalau Allah itu makhluk. Bisa di pause bentar. Oke Bang. Ya. Jadi tadi di dalam Quran. Ya silahkan di jalan. Di dalam Quran. Itu kan mengakui bahwa Allah itu bukan makhluk katanya. Di dalam surah 112 ayat 3. Nah tapi. Ternyata saya mendapatkan di dalam hadits yang sohi. Ya. Terbukti kalau Allah itu adalah makhluk. Ya. Di mana. Nah ini salah satunya. Saya akan tunjukkan di dalam hadits 5075. Ya. Hadits Muslim 5075. Ya. Ini sahih. Dikatakan begini. Rasulullah Muhammad. Ini perkataan Muhammad. Ia menyebut beberapa hadits yang terakhir ini dan selanjutnya ini. Allah Azza wa'ala menciptakan Adam seperti wujudnya. Nah disini Nnya kecil. Jadi pertanyaannya. Disini. Disini ketika Adam itu diciptakan Adam belum ada. Tetapi kan gak mungkin wujudnya Adam ada kemudian Adam diciptakan. Itu logika yang salah. Artinya Allah menciptakan Adam seperti wujud Allah. Dan disini dikatakan panjangnya 60 sirah atau 31 meter. Jadi Allah dan Adam itu macam Upin dan Ipin. Sama-sama tingginya 31 meter. Nah dan selanjutnya saya tunjukkan di dalam hadits Muslim 267. Kita akan lihat Allah nanti ketika di surga itu akan menjadi mahluk. Jadi konsisten. Karena Allah itu adalah mahluk. Maka ketika Allah di surga Allah akan menjadi mahluk. Nih lihat. Nah sesungguhnya kalian bisa melihatnya seperti itu juga. Jadi ini dianalogikan. Bagaikan bulan. Kita ketika melihat bulan tidak akan mati. Ketika melihat matahari tidak akan mati. Ternyata Allah nanti ketika di surga akan menjadi mahluk. Jadi terbantahkan dari perkataan Muhammad. Bahwa Allah itu ternyata adalah mahluk. Makanya di dalam masa-masa misalkan Muktasila. Mereka meyakini bahwa Allah itu adalah mahluk. Nah inilah. Yang sebetulnya teman-teman Muslim jarang diajari oleh ustadznya. Tetapi disini silahkan nanti anda bahas. Jadi anda jangan lari-lari ya. Cuma di Alkitab gitu. Tetapi kaidahnya sendiri anda gak paham apa-apa. Nah itu sangat kacau. Kemudian Muhammad itu membandingkan ya. Saya tunjukkan Allah adalah mahluk. Di dalam hadis Bukhari ya langsung aja. Di dalam hadis Bukhari 6859. Di situ Allah punya mata. Dan sama Muhammad Allah itu disetarakan dengan Dajjal. Jadi Dajjal itu mahluk punya mata. Allah mahluk punya mata. Tapi bedanya kalau matanya Allah utuh. Matanya Dajjal itu buta sebelah. Nah itu nanti akan kita bahas yang lebih lanjut ya. Silahkan. Oke. Tadi tolong apa namanya. Buka Ica dispensasi waktu bang Jumat tambah 2 menit. Tadi saya lihat 2 menit loh. Tapi gak ada yang perhatian loh. Lu gak bisa begitu. 20 ya etalase nomor 20. Ya etalase. Gak apa-apa bang. Istirahat aja bang. Istirahat aja dulu bang. Istirahat aja dulu. Etalase nomor 20 ada jagat free fire anak ya. Bisa custom nama juga. Bisa. Beracanaan jahat. Sabar dulu host. Beracanaan jahat di awal. Nah. Terus Yesus juga tidak mau disalib. Tidak ada Yesus mau disalib. Dia juga berdoa. Berjaga-jaga lah. Jadi kalian kalau harus membahas ini rancu. Timpang tindih. Mau pakai satu. Gak bisa. Mau pakai yang ini gak bisa. Kitab ulangan 18 ayat 10. Kalau gak salah. Itu. Coba saya buka ya. Jadi kalau kalian menjelaskan ini. Gak bisa. Gak akan bisa kalian menjelaskan ini. Kristen. Gak akan bisa. Karena. Gak bakalan nyambung. Gitu loh. Pasti gak bakalan nyambung. Karena dari satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapapun pendeta yang menjelaskan ini. Gak abad. Jadi rancu. Kenapa? Situ ya. Pengajaran tentang membunuh. Ya. Tiga oknum ini. Tiga oknum. Tentara Romawi. Yudas. Dan iblis. Berarti ketiga iblis ini. Ketiga. Ketiga oknum ini. Masuk surga dong. Gak bisa dipungkiri. Karena kalau tidak ada oknum ini. Berarti tidak ada. Juru selamat. Untuk umat Kristen. Kedua. Dan ketiga itu. Yesus tidak mau disalib. Dia berdoa. Sambil bersungguh-sungguh. Gitu kan. Itu ada di dalam ayatnya. Bisa saya paparkan juga disini. Seperti itu. Coba. Satu pendeta yang datang. Untuk menjelaskan itu. Dan coba kita buka di kitab ulangan. Dan. Coba ya. Sebelum saya buka di kitab ulangan. Coba kita buka di perjanjian waktu. Ishak dan Abraham. Itu kan Abraham mau dikorbankan. Kan akhirnya ditukar. Tapi saya gak mau masuk di Ishak. Anak tunggal sama Ismail. Beda lagi konteksnya. Karena disitu disebutkan anak tunggal Ismail. Kok jadi Ishak yang. Ishak dan Ibrahim. Saya takutkan anak tunggal. Hanya di utamaian. Ikutkan agar. Coba lihatnya jauh. Sebentar bro. Sebenarnya. Apa pertanyaan Petrus itu. Ketiki sosial apa? Sebentar ya. Petrus kejar enggak? Saya tanggapi Jack dulu ya. Iya nggak. Nggak bisa. Kamu bernarasi. Jangan dulu Rp. Jangan dulu Rp. Jangan dulu Rp. Bukan, nanti saya jelaskan kok Saya pikir topik ini udah tuntas ya Sudah tuntas Dikit lagi Kalau kau enggak dengar Nanti saya kasih turun Kita bisa sedikit lagi Jadi apapun yang kamu tanyakan Tentang topik ini Jawaban kami enggak berubah lagi Bahwa pertanyaan Petrus itu Tidak dikejar oleh Petrus Sampai kepada esensi yang mau dikendaki Yesus Apakah kau tidak bertanya Kemana aku pergi Seperti tadi bro Jack Bro Jack katakan aku mau ke Jakarta Oh iya sudah Aku enggak bisa ikut dia Memang aku enggak bisa ikut sekarang Seharusnya saya harus bertanya lagi Kemana Yesus pergi Apa maksud perkataan itu Itu esensinya Tanya ke Jack Mau buat apa di sana Kapan kami diajak di Jakarta Harusnya seperti itu Harusnya begitu Enggak narasinya enggak gitu loh Bahasa diri Enggak narasinya enggak kayak gitu Enggak narasinya enggak kayak gitu Enggak narasinya enggak kayak gitu Luang itu kita kami Iya sudah Dia luang sekarang saya mau tanya Ini surat Altarik ini Altarik ayat yang kelima Sampai ke enam Sampai ke tujuh Sampai Hendaklah manusia memperhatikan Dari apa dia diciptakan Nah terus ini Dia diciptakan dari air mani memancar Yang keluar dari antara tulang sulbi Dan punggung tulang belakang Kau tolong jelaskan sama kami dulu Manusia yang mana itu Iya yang mana yang mau dijelaskan Iya ditanya Manusia itu diciptakan dari mana nih Ini Hendaklah manusia memperhatikan Dari apa dia diciptakan Iya dari air mani Saya tidak dikasih Ya air mani memancar Wah ini itu Bahasa rapnya mani Kok tanda kurung itu Enggak ini saya Saya dikasih ngomong Iya Iya dikasih Dari air maninya enggak ada kan itu Sudah sering saya jelaskan ini Pak bom-bom ini Masalah Sabar sabar Alwan sabar Aristo mau bicara Silahkan Aristo Wih Waktu saya ngomong juga Masa enggak dikasih saya waktu Bahkan kau baru naik Orangnya dar tadi Alwan baru bicara Dar tadi Kau kau baru naik Silahkan Satu lah Bro Bro siapa ini Ari Satu-satu lah Saya selesai dulu Alwan baru bro ya Pena Diskusinya Oke Mungkin bisa jelaskan yang tadi itu bro Kalau satu-satu Ngomong kan Kalau Airband ini kan saya kangen Saya sudah lama Bukan tidak Diskusi sama Garengumu Ah Garengumu Kalau Airband ini Airband ini suruh belajar Dulu 20 tahun baru Diskusi sama Sambar Oke 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 Kita fokus ya Kita fokus ya ya turun aja nggak apa-apa turun aja kita kan dengan alwan pertama alwan bertanya selesai bertanya sudah selesai sekarang kita bertanya sama alwan iya sebentar turun aja bapak turunnya aja kalau nggak mau teratur kalian aja nggak teratur ngomong semua lo atur kita gimana ceritanya Oh iya Bang Ciamat tadi terputus ya iya sudah habis sudah habis sudah habis tinggal 30 detik saya lihat loh saya lihat loh sumpah saya orang giliran baju mako coba aja tanya yang di bawah saya lihat loh nggak berapa menit tuh jangan udah dua menit dua menurut siapa lagi apa aku nggak lihat loh ini aja suruh naik lagi yang timer tadi yang naik timer siapa habis itu yang bawah itu sudah habis itu jangan berpengaruh saya alasan saya lihat sudah habis nunggu iya santai dulu ya yang timer tadi sudah habis lagi tolong dong ya sisa dua menit sisa dua menit sisa dua menit 50-250 sudah dua sudah habis kok bilang dua menit saya lihat ya kaya saya percaya kaya ya saya lihat demi Allah nih saya lihat juga nggak habis juga tadi nggak liat Bang baiknya juga saya perhatikan makanya saya perhatikan teman-teman perhatikan teman-teman habis gitu biar-biar nggak narasi lagi kenapa sudah habis kok nggak narasi ya udah gini aja saya ya oke di dari saya minta tolong di satu menit ya kita mulai ya oke ya sudah Bang Ciamat gimana Bang Ciamat Oh oke satu menit ya ya satu menit ya bentar-bentar aku aku buka ya jadi seperti tadi ya kalau misalkan buka data itu timernya di-pause tapi kalau baca langsung dijalankan jadi kalau kalau tutup kalau tutup kalau lagi buka data tapi narasi langsung di jalankan aja waktunya jadi kalau buka datang nggak boleh narasi harus diam baik oke nih nanti nanti kita pergi oh ya aku jadi tadi kan aku udah bilang yang misalkan Allah punya mata tadi jadi aku menunjukin kalau Allah itu makhluk jadi perkataan Muhammad dan itu hadisnya sahih ya jadi silakan nanti anda anda jelaskan itu kenapa Allah bukan makhluk tapi nanti di surga Allah terlihat dan juga disini dijelaskan kalau apa Allah itu menciptakan Adam seperti wujudnya gitu ya dan Allah punya mata di dalam bukori 6859 Allah punya betis yang kalau disingkapkan itu orang-orang itu sujud itu di dalam bukori 6886 bahkan Allah itu menulis Taurat boleh di-pause bentar oke Hai nih Hai Tara ya Tuhan Hai 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 nah jadi ketika dikatakan Allah ketika dikatakan Allah itu bukan makhluk di dalam sahih Muslim 4793 disini Allah menulis Taurat itu dengan tangannya nih jadi dikatakan disini Tauratmu ini kalamnya dan menulis Taurat untuk mudeng dengan tangannya nah tangan Allah itu disebelah kanan dua itu di dalam hadis nasai nanti bisa saya tunjukkan kemudian selama berapa lama di dalam 4795 itu selama 40 tahun Allah menulis gitu ya jadi terbukti silahkan nanti Anda jelaskan itu kita mulai sekarang Mbak Bang Jonathan atau Bang Jumat ya oke oke mbak Jumat 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 Oke baik sudah Jumat ya wik wik oke bisa dimulai wik wik oke go ego mulai oke baik jadi bagi saya saya memang enggak pernah mau mau berdialoh dengan saudara kiamat ini ya Kenapa karena pertama maafin rupiah cuma itu waktinya empat menit Iya nih saya stop ya karena ada ngobrol ya empat menit kan ya empat menit menit lanjut lanjut ya siap jadi dulu memang saya mau berdialoh dengan anak ini tetap karena saya pikir beliau itu pintar cerdas ada ilmu tapi kesini kesini Oh ternyata cuman kayak begitu tapi tapi nanti saya tanggapi itu ya saya tanggapi dulu si Herbie siapa sih si Ferguson ini di dalam Al-Quran itu sudah sangat jelas dikatakan badi usamawati wal-al anna yakunulahu walade walam takullahu sahiba jadi sahiba itu bukan Zawjah Zawjah itu istri seperti dalam Yohannes 20 nomor 15 Yesus memanggil istrinya di dalam original teksnya nanti adinda saya Jonathan Landar tampilkan Yohannes 20 nomor 15 original teksnya disitu Yesus memanggil istri nah kalau di Al-Quran sahiba itu adalah teman ya sementara Allah itu sendiri laisa kamis lihi syai inna ni analla la ilaha illallah la ilaha illa ana tidak ada Tuhan Tuhan itu cuman satu jadi bagaimana mungkin dia punya teman bagaimana mungkin dia punya anak begitu itu caranya kenapa umat Islam itu susah kalian murtadkan karena umat Islam itu paham Al-Quran bukan umat terjemahan walam takullahu sahiba jadi mustahil Tuhan itu punya anak sedangkan dia itu tidak punya teman tidak ada Tuhan perempuan enggak ada Tuhan laki-laki enggak ada Tuhan bencong enggak ada Tuhan Tuhan itu laisa kamis lihi syai ya Tuhan itu tidak serupa dengan apapun itu yang saudara harus pahami walam takullahu sahiba bukan zauja kalau zauja itu sama seperti Yesus ya gunai atau guna atau gunaika bahasa Yunani itu istri tapi ini tidak tidak sahiba maksudnya bagaimana mungkin Tuhan itu punya turunan sementara Tuhan itu tidak memiliki teman Tuhan itu cuman sendiri berdiri-sendiri dia lamnyalit walam yulada itu ya terbantahkan disitu sementara Tuhanmu yang adalah Yesus itu memanggil istri meskipun lembaga lain Indonesia mengaburkan itu kemudian kalau anda menyamakan Allah kami itu adalah makhluk berarti anda ingin menyamakan Tuhan anda dengan Allah karena Tuhan anda itu itu adalah makhluk Tuhan anda itu saat saat padat sacair sagas ya itu Tuhan anda jangan anda mau menyamakan Tuhan kami dengan Anda Anda mengatakan Allah itu makhluk harus makhluk ya supaya sama seperti Yesus gitu enggak 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 jangan anda katakan itu Nah sekarang kenapa saya nggak mau berdebat dengan saudara-saudara kiamat ini ilmunya nggak ada dia cuman mu apa modal terjemah dia gunakan terjemahan gini yang lucu gitu ya satu aja untuk meruntuhkan dia tapi ini udah sering saya lakukan sih tapi makanya saya malas Allah subhanahu wa ta'ala ketika Rasul Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu bersabda dikatakan apa Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam seperti wujudnya kalau umat Islam ngerti tapi kalau umat terjemahan segetika terus terbahak-bahak ini wah ternyata Adam itu sama seperti wujud Allah tidak seperti itu bung wujud itu bahasa Arab sementara di dalam hadisnya original textnya tidak dikatakan wujud wujud tapi dikatakan surah Oke disitu dikatakan surat di arti habis waktu habis Oh Masya Allah kau cepat kali 44 menitnya oh Dinda Dinda boleh ndak 30 detik sebelum antum enggak boleh dong enggak boleh 30 lebih biar saya luruskan sih kiamat ini kasihan kali ya kalau tersesat selamanya kamu ambil waktunya nandar 30 detik jadi nanti tiga menit 50 30 detik ya boleh-boleh silakan makasih sekarang modern narasi nah tapi diambil sama kamu 30 detik lanjut ya supaya orang ini sadar kelas gitu ya lanjut-lanjut jadi disitu dikatakan bahwasanya ya kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khalaqollahu azzawajalla adama ala surati tuluh jadi Allah menciptakan Adam sesuai dengan gambarnya gambar siapa gambar Allah skitma Allah jadi Allah membuat gambar kemudian gambar itu dibentuk dalam rupa manusia bukan wujud Allah wujud itu bahasa Arab ya wujud itu artinya ada sementara surah itu adalah gambar gambar ya itu yang anda harus tahu jadi Allah kemudian membuat rancangan itulah yang dibak dimaksud dengan gambar lalu kemudian Allah menciptakan gambarnya itu serupa dengan sketsa makanya Adam diciptakan serupa dengan gambar yang Tuhan punya makanya dikatakan ala surati ya gambar yang dibuat oleh Allah bukan sesuai dengan gambar wujud Allah salah anda makanya belajar original text demikian makasih Dinda Jonathan oke tolong diperbesar layar saya oke sudah ya teman-teman saya punya buku ini ya namanya pernikahan Yesus ini yang nulis adalah pakar Yunani Maggie Whitehouse orang Kristen ya makanya saya bilang ya teman Kristen yang sanggup melawan kami itu Bambang Nur Sena dan Ibu Rita Wahyu kalian ini bernihata argum semua oke kita lihat ya ternyata Yesus itu punya anak sodara ini di dalam pamiliteri Yesus itu punya istri bahkan poligami Yesus Kristus punya istri Maria Magdalena punya anak Joseph son of Kristus kemudian Yesus Justus di dalam kitab kolos 4 S11 kemudian anak yang bungsu tamar dokter of Kristus ini data dari ini ya nih screenshot ya data dari gospel itu sendiri ya kemudian sodara lihat disini ya mana sebentar nah sebentar tuh Yesus Kristus demesias Yesus or Yesus of Nazaret married dengan Maria Magdalena dan Kana jadi Yesus itu poligami istrinya dua mana ada Tuhan bener Israel poligami makanya saya katakan tadi kalau Yesus itu adalah makhluk ciptaan Tuhan itu bukan penghujatan loh ya ini datanya screenshot tampol ke mukanya Pak Bambang atau Ibu Rita Wahyu bener gak Hei Arketes Ketisius Tau Teo ya bahwa Yesus itu adalah Ketisius Tau Teo ciptaan ada ayatnya ini kitab yang kalian yakini dalam original teks kalau gak percaya original teks kita lihat di dalam terjemahan ya Wahyu 3 ayat ke-14 saya langsung saja dari amin saksi yang setia dan benar permulaan dari ciptaan Allah mana ada Tuhan itu adalah ciptaan bagaimana mungkin ya sembahan orang Yahudi dengan Kristen itu sama sedangkan orang Yahudi tidak pernah Tuhannya itu adalah ciptaan yang harusnya kalian sembah itu Allah bukan ciptaan lalu tadi saya sudah berulang kali sampaikan ya tapi tidak ada tanggapan yang berarti cermati buka pikiran kalian secara seksama dengan waktu-waktu yang sesingkatnya di dalam keluaran 20 ayat kedua di dalam Tafsir Asag siapa Tuhannya orang Yahudi Tampol juga ke Pak Bang Rusena atau Ibu Rita Wahyu benar gak yang saya baca sesungguhnya Allah itu Tuhan kamu orang Yahudi rasag kalian tahu enggak siapa rasag Rabi Sadia Gaon Rabi yang otoritatif di kalangan Yahudi mengatakan bahwa Tuhan mereka itu adalah Allah sekarang saya minta tolong jawab dimana pengakuan orang Yahudi kalau Tuhannya itu manusia yang bisa kencing berak dan eek dimana itu tidak ada tidak ada tidak ada kalau Tuhannya orang Yahudi kalau Tuhannya orang Yahudi itu Allah ada ayatnya saudara Tafsir Asag Eksodus 20 ayat kedua inna allaha rabbuka alladhi akhrajtaha min balad mesir min bait al-ubudiyah ada makanya tidak heran kalau ada orang Yahudi beribadah di masjid bantah dalil saya bukan dengan terjemahan Thor ya gitu ya Mbak Ica ya narasinya ya sangat mulia ya Mbak Ica narasi mereka eek bera kencing gitu ya narasinya Oke jangan jangan keluar lagi ya Bang Nandar ya karena itu kan kata-kata yang Nandar yang dipilih Nandar ini dua orang yang luar biasa kawan-kawan sekalian mulutnya itu penuh rahmat dari Allah ya lanjut-lanjut Oke kita lanjut lagi ya Oke waktu saya ya Nah gini loh si Julkipli bilang katanya Allah menggambar seketsa itu apa modelnya Bang ya Makasih Mbak Ica katanya Allah menggambar seketsa ini pantas aja orang Islam banyaknya murtad masuk Kristen dia bilang Allahnya ngegambar kayak anak TK gimana sih konsepnya nih Julkipli bikin Islam lah bikin Islam banyak yang murtad aja udah banyak yang murtad makin banyak lagi Bang Kiamat tolong tunjukin yang al-anam ayat 101 dong dipasuk dipasuk dulu waktunya Mbak Ica parah ini Julkipli guys Julkipli bilang Allah ngegambar lu Allahnya ngegambar kayak ikut lomba TK aduh gimana sih Juljul pantes pantes setiap tahun banyak yang murtad yang enggak betalah dibilang Allahnya ngegambar balon cuman TK ya eh abang siapa kata-katanya tolong di apa ya supaya tidak hal-hal yang bilang Allah menggambar kok iya ya ya sudah ya jesna minyak ini nih Bagaimana mungkin dia punya anak sedangkan dia tidak punya istri tuh Alquran sendiri tapi lo yang bilang kalau mau bantah ya kayak kayak kamu muntahin muntah ke nandar itu kamu bantah sama terjemahannya jangan sama kitanya bantah itu sama Islam yang menerjemahkan kok bisa bilang Allah itu punya apa nggak punya istri nah kalau kalian bilang Tuhan Yesus itu nikah kebalik justru Allah itu yang punya istri dan punya anak Bang Kiamat tolong tunjukin dalilnya eh tadi Anajam ayat 19-21 ayat 19-20 dipos dulu baik ya Nah ini ya menurut paganku Rais Allah punya tiga anak perempuan al-manat al-uza dan lata ini kalian mau bilang apa Allah nikah atau jina gitu loh dia punya anak nih Allah punya anak nih hasil pernikahan dia dengan Dewi Dewi bulan gitu loh karena Allah itu sesembahan pagan kawin kalau kalian bilang Allah itu nggak nikah tapi punya anak terus kalian mau bilang apa Allah berjina berjina kumpul kebo sampai punya anak gitu kan nggak mungkin jangan menghina Allah lah kalian itu suka menghina Allah nudunya ke kita kalian itu nggak punya ilmu kalau ngomong suka asal-asalan ngomong tentang Alkitab asal-asalan ngomong tentang Alquran juga asal-asalan tapi nggak terima giliran kita lucutin ajaran kalian malah kalian kabur-kaburan malah bilangnya menghujat Nah ternyata udah kebanta Allah itu bukan Tuhannya Musa Nah sekarang kalian kabur mau melarikan Tuhan Yesus nikah ternyata terbanta lagi Allah berkelamin laki-laki dan Allah menikah al-ikhlas ayat 3 Allah tidak beranak kenapa Allah nggak beranak karena Allah itu berkelamin laki-laki makanya nggak bisa berojolin bayi bukan saya mau maksa Allah itu mahluk memang Allah itu mahluk kata Alquran bukan kata saya bos nah Bang Kiamat tolong tunjukin Sunan Abu Daud 3710 makasih ya Bang Kiamat dipos dulu waktunya Sunan Abu Daud 3710 Sunan wih masih dua menit lumayan Alhamdulillah Sunan Abu Daud 3710 scroll sampai ke bawah tidaklah datang kiamat tidaklah datang kiamat sampai sebagian umatku menyembah berhala Nah itu Bang Kiamat bawa lagi bawa lagi bawa lagi bawa lagi ya ya tidak akan datang kiamat sampai sebagian dari umatku menjadi musrik dan menyembah berhala Nah itu Allah kalian aja memastikan bahwa Islam itu penyembah berhala dan musrik itu sebagiannya gimana dengan nasib sebagian Islam Oke lah kalau 1,8 miliar itu ada kira-kira 600 sampai 800 yang sesat 900 yang sesat 900 juta Nah Bang Kiamat tolong tunjukin surat hadis Ibnu Maja 4010 Ibnu Maja 4010 4010 4010 4010 Ibnu Maja Nah ini nasib sebagian Islam ya Nah disini Muhammad berkata sungguh sebagian umatku yang sebagiannya lagi sudah menyembah berhala ini sisa sebagian akan meminum hamer dan mereka menamai dengan selain namanya akan bernyanyi dengan para biduan disertai dengan alat musik dan Allah menutupi kehidupan mereka dan menjadikan mereka monyet dan babi itu nasib kalian nasib kalian tuh jadi musrik kalau nggak jadi babi ina itu eh Malik Mbak Malik minta tolong kata-katanya itu hadisnya jelas iya tapi tolong loh itu hadisnya bilang keraja dan babi memang bener keraja dan babi iya nadanya tolong diini oh iya 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 waktu jalan tetap ya jadi nasib kalian itu iya jadi gitu julkipli kamu susah-susah jualan Islam maksa-maksa Islam masuk 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 masa-masa orang masuk Islam kamu kasih duit kamu kasih nasi padang kamu kasih nasi bungkus rupanya kalian menjadi musrik kalau nggak jadi musrik pilihnya dua kalau nggak jadi musrik jadi babi sia-sia kalian tuh ngapain jadi Islam nggak usah lah udah tobat tobat ayo tobat oke selesai sudah ya masih ada 7 menit 7 detik bentar ya oke kita sekarang lanjut ke oke kita mulai ya jadi begini ya tadi si julkipli mengatakan ini ya Allah itu bukan makhluk tetapi dia tidak bisa menjawab ketika disini dikatakan di hadis muslim 4793 disini hadisnya sahia bro ya sahia anda mesti belajar lagi jadi jangan bilang kelas saya tidak seperti kelas menurutnya tapi anda sendiri nggak paham apa-apa tentang kaedah Islam ya jangan nanti saya tunjukkan keilmuan anda itu kosong disini ya hati-hati mulut anda ya disini Allah menulis Taurat itu dengan tangannya tangan apa disini tangan apa tangan kiri salah tangan kanan jadi tangan Allah itu dua-duanya kanan karena Allah adalah makhluk tadi kan udah dijelaskan Allah itu laki-laki berkelamin laki-laki ya dan juga kalau saya tunjukkan lagi nih hadisnya hadis sahih juga ini ya jadi saya nggak level dengan hadis do'if ya disini hadisnya sahih anda baca jadi anda kalau menjelaskan Islam harus dengan kaedah Islam jangan anda kabur-kaburan karena saya tahu kaedah Islam itu ada yang mengatakan kalau Allah adalah makhluk ya jadi disini dikatakan apa Allah menulis Taurat selama 40 tahun ya silahkan ini agak buram ya jadi Allah menulis Taurat itu selama 40 tahun dan di dalam Al-Ma'idah ayat 13 ternyata karena firman itu adalah perkataan Allah atau berasal dari mulut Allah dan kemudian dia diubah ubah oleh manusia artinya mulut Allah sedang dioboh-oboh nah itulah jadi ketika disitu dikatakan ya kemudian di Al-Hijjir ayat 9 Al-Quran itu akan dijaga oleh Allah lagi dan lagi ternyata ayat-ayat Al-Quran itu dimakan oleh kambing nah itulah kemahkuasaan Allah karena apa? karena di dalam kekristianan kami nggak mengenal Allah yang tidak emahkuasa itu nggak kami kenal kalau yang kayak begini yang nggak konsisten itu memang betul adalah makhluk nah makanya umat Islam contohnya si Julkifli dan Sunandar ini memang menyembah makhluk yang tidak emahkuasa saya bisa tunjukkan bahwa ayat-ayat Al-Quran itu ratusan ayat itu hilang dan dihapuskan ini ya saya tunjukkan boleh di pause tapi langsung aja deh buka-buka jadi disini ya disini banyak-banyak belajar ya triple satu ini saya tunjukkan bukunya jadi ini ya Julkifli kamu banyak belajar tentang kaidamu supaya nggak kosong supaya nggak jadi pepesan kosong disini nih saya tunjukkan ya triple satu disini Al-Quran itu mengalami perubahan makanya Al-Quran itu ada banyak versi jadi semakin menunjukkan kalau Allah itu tidak maha kuasa jadi Allah tidak konsisten Muhammad pun bukan Islam nanti aku jelaskan bahkan Muhammad itu adalah Allah bahkan lebih tinggi daripada Allah ya kalau Anda endurance-nya kuat kita bisa dapat panjang ya jadi disini dikatakan apa 238 ayat 400 eh 42 ayat disini terus ada 138 ayat diapakan ini 230 ayat 31 ayat apa terhapus bayangkan ayat-ayat Al-Quran dihapus kenapa karena ayat Al-Quran itu acak-acak kan itulah jadi ketika diperlihatkan data seperti ini Anda mau jawab apa jadi terlihat ya karena apa karena di dalam hadis Ahmad 22350 disitu Muhammad itu diutus untuk umat yang buta huruf tetapi dikatakan di dalam Al-Quran untuk seluruh alam jadi untuk seluruh alam yang spesifiknya apa umat yang buta huruf wanita anak-anak dan orang tua rentah itu Anda baca hadis Ahmad 22350 ya kemudian di dalam hadis Nasai yang tadi saya tunjukkan Nasai volume 6 book 49 hadis nomor 5381 disitu Allah itu mahluk yang tadi saya bilang menulis Taurat dengan tangannya itu dengan apa tangan kanannya jadi tangan Allah itu ada dua di sebelah kanan dan Allah itu berdiri di atas kursi di arsi dan setiap 1 per 3 malam Allah turun ya silahkan oke giliran saya ya jadi ya beginilah kalau umat terjemahan ya Allah menulis Allah berkata Allah melihat Allah memberi dan seterusnya Allah mensipati dirinya agar diketahui oleh makhluknya Allah melihat melihat dengan apa manusia memahaminya mata orang menulis manusia mensipatinya apa dengan tangan Allah berfirman manusia bersifatinya dengan berkata demikianlah Allah menerangkan dirinya tapi Allah laisa kami slihi syaih menulisnya Allah tidak sama menulisnya makhluk melihatnya Allah tidak sama melihatnya makhluk Anda belajar dululah kaida ya Anda harus belajar kaida lalu kemudian Anda mengatakan bahwa Al-Quran itu dimakan kambing firman dimakan kambing ya gak apa-apa firman dimakan kambing asal jangan firman dibunuh manusia firman yang Anda maksud itu adalah lembaran-lembaran tulisan-tulisan tetapi pada hakikatnya umat Islam ada original teksnya semua umat Islam itu tahu kitab sucinya jutaan manusia menghapal Quran lah kitabmu membacanya aja kamu gak sanggup coba kamu baca kitab yang Anda ambil dari Yahudi bisa kamu baca gak bisa yang dari Yunani bisa kamu baca gak bisa sub indo by broth3rmax